Jadi luar biasa sekali, dengan Pak siapa tadi Pak? Pak Darman Oh Pak Darman, jadi kita bersama Pak Darman kalau kali ini kita mendapatkan banyak sekali informasi dan pengalaman mistis yang ada di tengah-tengah masyarakat kita terutama adalah sebuah fenomena pohon ditebang paginya berdiri kembali sedia kalah, tidak menelan korban jiwa Pak selama ini dari kejadian itu Pak? Tidak ya, dikatakan di sini sering ada penampatan selama ini Pak warga pernah melihat penampakan apa saja Pak di lokasi ini? penampakan selain itu apa saja Pak mungkin selama ini dari cerita tutur warga tempat? kalau tutur warga, sebenarnya tidak ada yang nyemak penampakan warga ada semacam legenda ada fakta, jangan dimak kota Prabu di atas lerek gunung Anjas Moro Pak Guys, jangan lupa like, subscribe dan komen ya selain hamparan sungai yang sangat jernih ya batu-batu yang hitam juga berbagai macam ribuan buku dan di sini selain kemudian keindahan sungainya gunung-gunung pedurianya ini sangat luar biasa sekali dan yang paling mistis di lokasi ini adalah sebuah jejak pohon raksasa yang pernah ditebang oleh warga kemudian berdiri kembali nah ini sesuatu yang menjadi penasaran bagi kita untuk kita telusuri bersama-sama Pak, dari mana Pak? saya dari hutan itu dari hutan Pak ya saya habis mengecek kondisi-kondisi di sini ada apa saja Pak di sini? kalau di sini, kata orang itu angker angker? lihat di sini, lihat sendiri sana loh, tidak berani saya Pak mungkin Bapak bisa data Anu duluan saya jual saja loh Pak, jangan lari-lari Pak jadi keindahannya itu ya kekayaan alam kita ya ini jauh dari manapun loh ya di sana itu bukit tinggi ya lebih dari 2 km di sini juga tebing yang sangat jurang curang ya nah ini ada beberapa jejak batu-batu raksasa di sana itu ada batu yang jatuh tapi ditahan oleh akar-akar sehingga tidak jadi jatuh nah ini nah ini sebuah kondisi mistis ya kenapa batu ini tidak bisa jatuh yang ada di atas ini bahkan akar-akar ini seperti ular nah ini tebing yang sangat misterius loh tapi yang keanehannya ini ada semacam jalan yang sudah dipadatkan dengan batu makadam kemungkinan di sana ada kampung apa, apa, ada seseorang kemungkinan ada warga ya atau penduduk lokal di area ini nanti kita coba mengorek tentang sebuah pohon ini pak, ternyata pohonnya sangat mistis pak siapa pak? majapahit kemungkinan ini adalah keturunan majapahit ya nah ini ada warga permisi pak, rayu ya pak, kita mungkin bisa mengorek informasi mengenai kondisi mistis pohon ini bapak asli warga sini pak ya masih keturunan majapahit ya masih keturunan majapahit mungkin bapak bisa menceritakan kepada kita semua pak yang konon katanya bahan pohon ini pernah ditebang ini pak ya jejak ditebangnya kemudian berdiri kembali pak ya ini pernah ditebang tapi berdiri lagi oh gitu ya mungkin bapak bisa menunjukkan bekas yang ditebang itu pak ya oh ya mana pak jadi ini ya ini jejak ditebang kemudian berdiri kembali berdebang roboh tapi berdiri lagi besoknya roboh terus berdiri lagi ya besoknya besoknya berdiri lagi ya luar biasa sekali ya jadi ini sesuatu kondisi yang di luar nalar pak ya ya luar biasa sekali ya ini tepatnya ini berada lokasi ini di daerah mana sih pak ini pak di desa meletreng di desa ngembad desa ngembad pak ya masih Mojokerto pak ya Mojokerto Mojokerto juga pak ya yang ini tepatnya di lereng gunung apa pak ini pak Anjas Moro oh gunung Anjas Moro pak ya yang konon katanya gunung Anjas Moro ini tempat pelarian keturunan Majapahit pada masa serbuan pasukan demak juga pak ya iya luar biasa sekali pak ya ini sebenarnya jenisnya pohonnya ini pohon apa sih pak orang lokal ibrek pak ya ibrek ya pak ya apa selama ini tidak menelan korban jiwa pak selama ini dari kejadian itu pak tidak ya memang di dataran misi ini sering ada penampakan penampakan cuman kalau korban selama ini pak warga pernah melihat penampakan apa saja pak di lokasi ini sosok orang tua sosok orang tua pakanya seperti apa pak mungkin rambutnya berjubah putih sosok orang tua berjubah putih ya mirip empu-empu pada era kadha Majapahit ya iya oh iya luar biasa sekali pak mungkin selama ini pak ya selain kemudian ada penampakan orang tua yang mirip dengan empu atau pertapa pada masa Majapahit ya pak ya apakah memang ada cerita pak di lokasi pohon raksasa ini ada semacam pertapa gitu pak kalau cerita enggak kurang-kurangnya ya yang jelas yang ini angker itu aja kalau pertapa enggak oh angker ya angker ya dan sering ada muncul ada penampakan penampakan sekitar sini penampakan-penampakan sekitar sini gitu ya pak selain kemudian sosok seorang tua atau seorang mirip pertapa atau mirip empu pada masa kerajaan Majapahit mungkin penampakan selain itu apa saja pak mungkin selama ini dari cerita tutur warga setempat kalau tutur warga sementara enggak ada yang nyemak penampakan orang biasa karena di sini berdekatan sama yang itu namanya gua sampir itu berdekatan gua sampir iya berdekatan sama itu nyambung gitu sampir itu sebenarnya artinya apa sih pak sampir sampir kalau mungkin ada tamu zaman dulu ya ceritanya kalau ada tamu harus mampir di situ oh mampir itu artinya sampir mau ke ada candi sampai dulu oh di sana ada candi pak di Makota Prabu di Makota Prabu jadi di atas sana ada semacam apa negenda memang ada fakta di Makota Prabu di atas lereng gunung Anjas Moro di lumpang batu umpak batu bekas perangkuman bekas perangkuman struktur punden berundak struktur batu batak kuno gitu ya jadi luar biasa dengan Pak siapa tadi pak Pak Darman oh Pak Darman jadi kita bersama Pak Darman warga lokal ini kita mendapatkan banyak sekali informasi dan pengalaman mistis yang ada di tengah-tengah masyarakat kita terutama adalah sebuah fenomena pohon ditebang paginya berdiri kembali sedia kalah dan ini sesuatu yang tidak bisa kita pungkiri sebuah fakta realita yang ada di tengah-tengah masyarakat kita ya semoga bermanfaat Pak Darman ya terima kasih atas kesempatan dan waktunya semoga bisa bermanfaat bagi kita semua terima kasih atas kesempatan selamat menikmati